Ya Mbak Mesya, meski sudah beberapa waktu lalu kejadiannya mengenai pembelian TAIS online, tapi sejauh ini perkembangannya seperti apa? Perkembangannya sudah diikhlaskan, jadi aku tidak bikin tindakan kayak melapor ke polusi atau bikin BAP dan lain sebagainya. Jadi ya cukup dijadiin pelajaran saja, pengalaman kemarin itu memang kalau aku melihat emang pure gara-gara keteledoran, ketidaktelitian, terus emang benar-benar banyak salahnya aku sih. Karena biasanya tidak pernah aku melakukan transaksi tanpa COD, tanpa lihat barang, tanpa minta tolong temanku yang ada di luar kota, misalnya barangnya di luar kota ya. Aku minta tolong temanku yang di luar kota untuk ngecekin dan sebagainya. Tapi kali itu tuh nggak tahu kenapa kok kayaknya semua yang biasa aku lakuin sebelum transaksi itu nggak dilakukan. Jadi benar-benar kayaknya yaudah balik lagi, yaudah penipuan atau kejahatan itu selalu terjadi karena adanya kelalaian dan kelengkahan. Tapi kejadian awalnya seperti apa sih Mbak Mesya sampai akhirnya begitu tertarik untuk beli barang itu? Iya karena memang aku udah lama ngincar barang itu gitu loh. Aku pengen punya tas itu dan kebetulan aku tuh lagi sering banget nge-scroll Instagram tuh ada ads-nya kan. Itu keluar lalu di-explore, di-keluar lalu jadi setiap buka Instagram si akun ini si Sun Branded Laksari ini dia ngiklaninnya tuh bener-bener gecar banget. Jadi ngetah kenapa kalau setiap ngebuka page Instagram yang keluar tuh akun itu lulu. Jadi mulai deh tuh karang-karang gitu kan, ih lucu banget nih tasnya, eh ini kan yang gue pengen, eh coba liat ah detailnya, coba liat ah detailnya, kok bagus ya, eh nggak ada defect nih. Waduh harganya oke nih, harganya itu sebenarnya harga normal ya bukan harga miring. Sebenarnya yang harus dikhawatirin adalah ketika ada seller penjual yang menjual barangnya dengan harga yang tidak semestinya. Tapi ini aku ngeliat harganya normal, good deal lah ya, oke, barangnya bagus dan memang barang itu susah pre-love ya, barang secondnya itu memang termasuk nggak banyak yang mau jual. Jadi aku langsung nafsu emosi. Dan ini pelajaran juga nih untuk temen-temen di rumah mungkin ya yang suka belajar online, itu jangan pernah melakukan transaksi ketika lagi overload, lagi banyak yang dipikirin, lagi banyak yang ngajakin ngomong, lagi banyak ngurusin kerjaan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang ngomong, banyak yang apa, ke distract terus sampai akhirnya, iya iya bentar, bentar bunda yang ngomong, iya tunggu-tunggu. Itu sambil DM-DM-an, sambil Whatsapp-an sama sellernya. Sampai pada akhirnya terjadilah itu transaksi, mbak udah saya transfer. Oke, besokannya kebetulan barangnya lagi ada di Surabaya dan besokannya aku memang pas lagi ada kerjaan di Surabaya. Aku berharap besok landing di hotel tuh barangnya udah nyampe. Ternyata sampai hotel, aku nanya ke konsers, ada nyampe. Dan aku telpon nggak diangkat, aku DM, Whatsapp, nggak dijawab. Dia cuma bales satu kali, bilangnya cuma, masa sih mbak, tadi sih udah kirim loh, padahal coba saya cek lagi ya, gitu. Dia masih ngeles. Sampai akhirnya aku udah mikir, wah kayaknya ini gue ditipu nih, gitu. Terus aku telefon, tolong diangkat dong telefon saya. Akhirnya aku kasih ultimatum sampai jam 1 siang, kalau kamu nggak bales Whatsapp saya, saya akan langsung publish dan saya akan nonton kondisi. Dan ternyata memang banyak banget sih korbannya. Setelah aku publish ya, banyak banget DM yang masuk ke aku sama kemanajer aku dari korban-korban, aku nangisah, pasien sih. Total kerugiannya berapa sih mbak? Aku? Aku kadar uang belum seberapa dengan korban-korban lainnya ya, tapi tetap aja buat aku itu satu kerugian yang besar banget ya, harga tasnya di atas itu. Tapi kerugian aku 11,5 juta.